Suatu hari, seluruh penghuni merasa sangat ketakutan. Seekor binatang yang tiba-tiba datang dan berkeliaran di dalam hutan. Binatang tersebut belum pernah sekalipun mereka jumpai. Binatang yang pertama kali melihat binatang asing tersebut adalah burung gagak. Ia pun mengatakan bahwa binatang yang baru dilihatnya adalah binatang yang sangat besar, memiliki cakar yang tajam dan warnanya sangat gelap. Tidak ada binatang yang berani keluar dari rumahnya. Hutan tersebut sangat sepi dan sunyi, sementara burung gagak bertugas untuk mengawasi keadaan hutan, dia harus melaporkan keadaan hutan kepada para penduduk hutan jika terjadi sesuatu. Selama dua hari, binatang tersebut hanya melakukan hal yang biasa dilakukan binatang lainnya. Menurut laporan dari burung gagak, ia hanya mencari makanan dan tidur. Selain itu, ia pun menangkap ikan di sungai. Menurut para penduduk hutan, itu sangat aneh. Karena tidak ada binatang di dalam hutan yang memakan ikan di sungai. Teman-teman, sebaiknya kita semua keluar dan melihatnya. Jika lama-kelamaan seperti ini kita akan sengsara. Bukankah, ini adalah rumah kita? Ujar kancil kepada para penduduk. Sebelum para penduduk menjawab, kancil langsung pergi menuju sungai. Sesampainya ia di sungai, ia pun menjumpai binatang yang diceritakan oleh burung gagak. Tubuhnya sangat besar, berbulu coklat kehitaman, mempunyai moncong dan memiliki cakar yang tajam. Kancil pun sangat terkejut melihatnya dan jika adu kekuatan, kancil pasti akan kalah. Namun, tubuh binatang asing itu dipenuhi oleh luka. Hei teman, siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di hutan ini? Tanya kancil ketakutan. Binatang tersebut terkejut melihat kedatangan kancil yang tiba-tiba. Ia sama sekali tidak menyangka ada binatang di dalam hutan yang akan menyapanya. Ia pun berdiri dan menatap kepada kancil, sementara kancil sudah bersiap-siap untuk lari jika binatang tersebut secara tiba-tiba menerkamnya. Namun, binatang tersebut hanya tersenyum. Halo, namaku Beruang. Aku sama sekali tidak tahu jika di dalam hutan ini ada penghuninya. Sudah dua hari aku di sini. Namun, tidak menemukan satu binatang pun. Ujarnya menjelaskan, hutan ini sangat banyak penghuni. Berbagai macam binatang di dalamnya. Namun, selama dua hari, kami bersembunyi karena takut kepadamu. Ujar kancil. Maafkan aku, aku tidak tahu jika kalian merasa ketakutan. Aku sedang tersesat. Aku baru saja selamat dari para pemburu. Aku melarikan diri dan menemukan hutan ini. Ujar Beruang Liri. Mendengar yang dikatakan Beruang, Kancil pun merasa sangat kasihan. Rumahku sangat jauh dari sini. Bahkan, aku sama sekali tidak ingat jalan pulang. Tambah Beruang. Beruang, aku dan para penghuni hutan sudah berburuk sangka kepadamu. Jika kamu tidak mempunyai tempat tinggal, tinggallah di rumahku untuk sementara. Ujar Kancil, Beruang sangat senang dan menerima tawarannya. Kancil pun memberitahu seluruh penghuni hutan tentang Beruang tersebut. Beberapa hari kemudian, ia pun diizinkan untuk tinggal di hutan dan para penduduk hutan pun membantu untuk membuatkan rumah. Pesan moral dari kumpulan cerita dongeng kancil dan binatang aneh adalah jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Jika tidak mencoba, kita tidak akan mampu mengerjakan sesuatu yang baru dan lebih besar.